Viral di media sosial, Gus Yusuf Hudori salah seorang elit partai kebangkitan bangsa menyampaikan pengakuan tentang perjalanan politik PKB yang berpindah haluan berkoalisi dengan partai Nasdem menjadi cawapresnya Anies Baswedan dan meninggalkan Prabowo Subianto. Pengakuan Gus Yusuf ini secara tidak langsung membuka AIPKB sendiri. Koalisi dadakan yang mendukung Anies Baswedan Muhaymin Iskandar sebagai pasangan capres dan cawapres semata-mata disebabkan rasa kecewa lantaran Prabowo memilih cawapres lainnya. Berkali-kali Caimin mengatakan koalisi Anies Caimin didasari kesamaan visi dan gagasan. Namun pengakuan Gus Yusuf Hudori mengafirmasi bahwa bergabungnya PKB ke koalisi perubahan semata-mata karena sakit hati. PKB sudah jungkir balik melakukan akrobat politik demi menjadikan Caimin sang ketua umum sebagai cawapres. Walaupun mesti berganti koalisi, akankah koalisi ini mulus hingga hari pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU nanti? Atau justru PKB terperangkap dalam jebakan ambisi Anies Baswedan yang bersedia berkoalisi dengan siapa saja, asalkan bisa meraih kekuasaan. Setahun lebih, sejak mendeklarasikan kerjasama koalisi pada 13 Agustus 2022, PKB dan Partai Gerindra terlihat mesra. Kemana-mana terang-terangan memamerkan komitmen bersama untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Walaupun belum ditentukan cawapresnya, PKB mengklaim penentuan cawapres Prabowo sepenuhnya menjadi wewenang Caimin. Bahkan PKB mengajukan Caimin satu-satunya cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Meskipun belum resmi menjadi pasangan capres dan cawapres, Sekretariat bersama alias Sekber pemenangan Pilpres 2024 sudah didirikan. Disebut-sebut, pendirian Sekber disebut sebagai lanjutan dari kesepakatan kedua partai untuk berkoalisi. Caimin mengaku bahwa PKB dan Gerindra telah saling meyakini bahwa koalisi kedua partai bakal membawa kemajuan bagi negara ke depan. Nama koalisinya pun disepakati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, disingkat KKIR. Satu tahun lebih waktu berlalu, Caimin tak kunjung di Pinang oleh Prabowo sebagai cawapresnya. Apalagi setelah bergabungnya Golkar, PAN, dan PBB kepada koalisi Prabowo. Beberapa tokoh muncul dan dianggap layak sebagai cawapresnya Prabowo. Ada nama Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Ada juga nama Erick Thohir yang dijagokan PAN. Caimin makin tersisih, saingan makin banyak. Peluang menjadi cawapresnya Prabowo makin ambiar. PKB dan Caimin gelisah, tidak nyaman di koalisi Prabowo. Jika tidak ada kejelasan menjadi cawapres, buat apa tetap berada di gerbong koalisi. Maka ketika tawaran koalisi baru datang, berpasangan dengan Anis Baswedan. Dengan kejelasan posisi cawapres yang selama ini diidam-idamkan, gayung pun bersambut. Bisa jadi, bagi Caimin, tidak penting koalisi dengan siapa. Asalkan posisi cawapres bisa didapatkan. Dan tiket presidential threshold tercukupi. Koalisi dengan Anis Baswedan pun jadi. Walaupun dalam beberapa kesempatan, Caimin mengaku alasan mau menjadi cawapres pasangan Anis Baswedan adalah karena kesamaan gagasan dan ide. Publik terlanjur tidak percaya. Satu-satunya alasan Caimin mendampingi Anis Baswedan adalah karena tidak kunjung ditunjuk sebagai cawapresnya Prabowo. Pengakuan Gus Yusuf Hudhori semakin memperjelas cuaca politik di PKB. Bahwa orientasi utama politik PKB adalah mendorong Caimin sebagai cawapres. Sehingga saat diusulkan nama pasangan Prabowo Subianto, Erick Thohir sebagai pasangan capres dan cawapres, PKB kecewa. Merasa diduakan. Maka pilihannya adalah pergi dari koalisi dan menerima lamaran Surya Paloh untuk menjadikan Caimin cawapresnya Anis Baswedan. Jejak elektabilitas cawapres dihasil survei beberapa lembaga sebenarnya jauh dari harapan. Sejumlah lembaga survei meneropong tingkat elektabilitas cawapres selalu berada di angka nol koma. Tingkat keterpilihan Caimin jauh di bawah figur-figur ternama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 misalnya, merekam elektabilitas cawapres sebesar 0,4 persen. Angka tersebut masih kalah dibanding AHY yang mendapatkan 5,1 persen atau Mahfud MD dengan hasil survei 3,7 persen dan Tri Risma Harini 1,7 persen dan Gatot Nurmantiyo yang mendapat 0,6 persen. Dari sini saja kita bisa melihat keengganan Prabowo menjadikan Caimin sebagai cawapres karena tingkat elektabilitasnya yang rendah. Tetapi keputusan Surya Paloh menjodohkan Caimin dengan Anies Baswedan karena untuk menarik suara nahdiyin dan merebut suara pemilih di Jawa Timur di mana PKB memang besar di Jawa Timur. Tetapi Surya Paloh lupa bahwa suara warga NU tidak pernah tunggal kepada salah satu capres. Bahkan pemilih NU lebih banyak memilih Ganjar Pranowo di susul Prabowo Subianto. Di Jawa Timur berdasarkan survei Litbang Kompas, Ganjar tetap menjadi pilihan terbanyak sebesar 37,1 persen. Sedangkan Prabowo mencapai 20,8 persen. Tingkat elektabilitas Anies di Jawa Timur hanya mencapai 7,5 persen. Suara pemilih NU juga tidak terkonsentrasi pada PKB. Meski PKB dianggap sebagai partai yang merepresentasikan warga nahdiyin, justru PDI Perjuangan menjadi partai favorit. Elektabilitas PDI Perjuangan di antara warga nahdiyin mencapai 21,9 persen. Gerindra di posisi kedua dengan 13,6 persen. Lalu di bawahnya ada PKB dengan 11,6 persen. Dan di posisi keempat ada Golkar dengan 11,2 persen. Golkar bahkan hanya kalah 0,4 persen dari PKB. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research Center semakin menjelaskan bahwa koalisi Anies dan Caimin adalah koalisi yang rapuh. Jika sebelum-sebelumnya Anies Baswedan mendapatkan elektabilitas 22,2 persen. Tetapi ketika bersandingan dengan Caimin, elektabilitas pasangan Anies dan Caimin melorot menjadi 16,4 persen. Jauh berbeda dengan pasangan Ganjar Prano dengan Ridwan Kamil yang mendapat suara 35,4 persen. Sementara duet Prabowo dan Erick Thohir mencapai 31,7 persen. Jika PKB tidak hati-hati, pasangan Anies Caimin bisa jadi juga menggerus suara PKB di pemilu 2024 nanti. Karena bagaimanapun selama ini Anies dipersepsikan bukan bagian dari NU. Dan bergabungnya PKS dalam koalisi Anies Caimin semakin membuat pemilih Nahdiyin risih. Di tingkat bawah, warga Nahdiyin memang kerap berseberangan dengan PKS. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni Santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan Pesantren Kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri gak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Hudori yang selama ini kritis dalam berpolitik tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apalagi Gus Yusuf menyatakan bahwa Anies sudah tidak bersama kelompok radikal lagi. Kelompok 212, HTI, dan FPI saat ini berada di barisan Prabowo-Subianto. Ini berbeda dengan pengakuan Prabowo pada waktu lalu kepada Grace Natali, petinggi PSI yang menyatakan bahwa Prabowo menyesal dekat dengan kelompok-kelompok radikal itu. Pernyataan mana yang benar? Tentu saja waktu yang akan mengujinya. Tetapi kebohongan dan dusta yang ditebarkan dalam selimut politik demi merebut kekuasaan tentu saja perilaku yang tidak baik dan jauh dari akhlak politik. PKB bagaimanapun adalah pilihan utama warga Nahdiyin. Karenanya perlu diingatkan supaya waspada dan tidak jatuh dalam jebakan Anies Baswedan yang membutuhkan PKB hanya demi tiket pencapresan dan meraih suara NU di Jawa Timur. Untungnya warga NU sudah sadar politik dan semakin cerdas menentukan pilihannya. Nahdiyin tidak terpengaruh dengan perilaku elit politiknya. Hasil survei SMRC yang menempatkan Ganjar Pranowo sebagai pilihan utama warga Nahdiyin sehingga mendapatkan tingkat elektabilitas tertinggi di segmen pemilih NU menunjukkan bahwa warga NU sangat independen menentukan pilihannya dan tidak terpengaruh oleh akrobat para elit partai politik. Inilah asa saya. Asa Ayah N.H. Asa Ayah N.H. Asa Ayah N.H. Terima kasih.